Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah di videoku kali ini aku lagi melihat takbir keliling di desaku ya teman-teman Kali ini takbir kelilingnya cuma sedikit soalnya yang menyelenggarakan cuma desa tetangga saja Kalau di desaku nggak ada yang menyelenggarakan takbir keliling ini Ya karena takut nanti kalau lebarannya beda hari ya Jadi belum ada persiapan untuk takbir keliling Pokok lebaran tahun ini beda dari tahun kemarin Kalau tahun kemarin sih antusias banget dan banyak banget yang menyelenggarakan takbir keliling Seperti ini, entah kenapa ya kalau aku lagi mendengar takbir seperti ini tuh rasanya terenyuh sekali Rasanya pengen nangis padahal Alhamdulillah keluarga ku masih lengkap dan nggak ada yang merantau juga Oh ya teman-teman minal aizin welfaizin mohon maaf lahir dan batin selamat hari lebaran Nah lebaran kali ini kalian mudik kemana nih? Kalau aku lebaran pertama belum mudik masih di nganjuk dan lebaran kedua sekitar habis isyaan aku baru mudik ke kediri Nah sampai ke kediri itu sekitar jam 10 malam teman-teman Dan Alhamdulillahnya anakku di perjalanan nggak rewel Padahal yang aku takutkan itu kalau dia keluar malam atau di perjalanan malam itu pasti rewel Tapi Alhamdulillah kali ini si bocil atau si twin nggak rewel sama sekali Nah teman-teman disini ada yang rumahnya kediri enggak? Kalau ada sapa dong? Siapa tau nih kita bisa bersilaturahmi secara langsung Dan ini keesokan harinya saat aku mau sholat it Kita perginya sembunyi-sembunyi dan sampai nyalakan motornya itu di jalan ya teman-teman Takut nanti kalau si twin ikut Sebenarnya sih si twin mau aku ajak tapi sama ibu aku nggak boleh takut nanti disana bikin gaduh Yaudah akhirnya kita pergi berdua saja sholat itnya Semoga saja tahun depan aku bisa menjalankan sholat it ini berempat sama si twin Pengen saja rasanya bahwa anak kecil saat sholat it seperti ibu-ibu pada umumnya Rasanya itu senang sekali ya teman-teman Bisa mengenalkan ibadah sholat it ini secara langsung ke anak-anak kita Anak kecil kalau melihat seperti ini kan antusiasnya itu senang sekali ya Walaupun dia bikin gaduh tapi dia itu secara tidak langsung juga belajar Setelah selesai sholat it kita langsung pulang dan sampai rumah langsung berjabat tangan Sama ibu bapak dan anggota keluarga lainnya Berhubung kakakku belum datang jadi kita berjabat tangannya sama ibu bapak dan suamiku saja Lebaran di rumahku memang nggak ada yang spesial teman-teman Tapi yang terpenting bagi kami itu kita masih bisa bersilaturahmi atau berjabat tangan langsung sama ibu bapak kita Walaupun nggak ada makan-makan lontong sayur atau hopor ayam seperti orang lain Kita senang sekali bisa merasakan idul fitri ini berkumpul dengan orang-orang tercinta Malah biasanya kalau hari pertama lebaran itu ibuku nggak masak sama sekali ya teman-teman Soalnya nggak ada orang yang datang Paling-paling yang datang sih cuma tetangga doang dan kerabat jauh belum datang Jadi masaknya itu kalau hari raya kedua Kalau hari raya pertama kegiatanku setelah berjabat tangan sama ibu bapak Ya berkeliling ke rumah tetangga-tetangga seperti ini Dan itu si adik sudah berjalan duluan sama kakeknya Rumah pertama yang kita kunjungi dari dulu itu selalu di rumahnya Pak Cari Dan ini tuh sudah dilakukan sejak aku masih sekolah dan sampai aku punya anak seperti ini Mungkin saja karena rumahnya Pak Cari itu ada di ujung paling barat sendiri Jadi kita kunjungi terlebih dahulu Setelah itu kita baru bersilaturahmi ke tetangga sebelah dan keliling kampung Dan ini Alhamdulillah si Tuin dapat ampau dari Pak Cari Dan yang satunya itu dia lagi asik makan jeli Dikasih ampau dia nggak mau teman-teman Malah cuma dilihatin saja sama si bocil Nah ini sampai Pak Cari nya mendekati dia tapi dia juga tetap saja nggak mau Dan ini tuh Pak Cari minta salaman terlebih dahulu nanti baru dikasih ampau nya ini Tapi si Tuin masih saja menikmati jelinya Entah kenapa ya anak kecil itu suka sekali sama jeli Padahal kalau banyak-banyak itu juga nggak bagus ya teman-teman Lebih bagusan kalau kita bikin jeli sendiri Nah ini malah si kakak tingkahnya ada-ada aja Masukin jeli ke dalam sakunya Mau dia bawa pulang kali ya Tapi nggak kok ini dibuat mainan saja Terus jelinya nanti dikembalikan di wadahnya Oke teman-teman sekian dulu ya vlog lebaranku kali ini Maaf videonya nggak terlalu panjang Sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian Yang sudah sudi mengeklik dan menonton videoku ini Semoga rezeki kalian selalu dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 ya robbal alamin Dan aku mohon maaf bila ada salah kata ya teman-teman Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami keluarga besar mengucapkan Minal aizin warfazin mohon maaf Baik dan bati